Ya caranya di GPS langsung ada lokasinya namanya boot dan license khusus kapa Halo bos, saya M.S.S.A.D.I.P.S.A.P.A.L.S.T.R.G.S. My name is Putu Soehartawan Dan ini petunjuk tentang jual beli ikan dan lebih ke arah bikin simnya dulu biar bisa beli perahu ini Kan semuanya sudah lengkap ya lokasinya di GPS tinggal slash GPS nanti ada lokasinya di map muncul Lekasinya strategis jadi Osiandok dekat dengan GPS pektori juga dekat dengan pelabuhan galangan kapal Nah nanti kalau sudah punya kapal juga tidak bisa simpan sembarangan nanti diledakin sama Menteri Kelalutannya ya Ceritanya Menteri Kelalutan meledakkan kapal Kayak kapal saya udah diledakin Nah selesai markir kan nanti bisa langsung beli kapal Cuman masalahnya pas beli kapal itu notifikasi kan muncul larangan beli kapal untuk terkhusus orang yang tidak punya sim pelayaran gitu ya Jadi harus sebelum beli kapal wajib hukumnya ya Jadi wajib beli perahunya dulu eh maksudnya beli izinnya dulu ya Nanti dikejar sama polisi di kelautan gitu Tukang ledakin kapal serem Nah disini tempat pembuatan simnya Tapi kalau belum tahu sih tinggal slash GPS seperti ini cari boot and dealers anu bot Bagaimana bahasanya Bagaimana bahasanya Intinya seperti itulah cari lokasinya Selesai kapal Langsung pergi ke tempat Parkiran kapal gitu Di dekat anu dia Ocean Dogs juga Cuman agak jauhan dari dealernya dari tempat bikin license Jadi mesti pakai mobil dulu di parkiran Kalau lupa tempat mobilnya bisa buka GPS lagi sih Ingat bahayanya saja sih Kalau salah nyimpan kapal Tidaknya selesai peraturan katanya tuh memang Harus diledakkan begitu untuk kapal yang semarang parkir Termasuk saya itu paling hobi dulunya ya Waktu saya punya kapal reaper yang lewat sekali Sangat lem banget Saya pikir kapal reaper tuh udah kencang lah Tapi Ya 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 Gitu lah Nah itu nanti di tempat kapal Di berlabuh saya Pasang mode Tekstur untuk kapal reaper Seperti ya di film kartun kan Supaya satu mode Kartun-kartun gitu Biar beda tampilannya dengan Yang apa namanya Yang original Tapi ya dalam hal tekstur aja sih Kalau gameplay Artinya kan jadi ngecit Gak boleh ngecit ya peraturannya disini Sudah itu Kalau udah tau lokasi tempat kapal Kalau udah tau cek GPS Itu biasanya Player-playernya pergi Gas langsung pergi ke tempat Laut Bagian tengahnya itu Antara Pantai Marina Pantai Verona Beach Sampai dengan Daerah-daerah Print gitu ya Pokoknya Jauh banget lah Tujuannya Nanti kalau sudah Masanya balik Dia langsung Pergi ke Sini lagi Untuk menyalarkan kapal Terus ambil Mobilnya Tapi itu Khusus player yang Belum donatur ya Kalau usah donatur Dia pakai jet mag Langsung dia gas Ketempat Pembuatan sim Dia Parkirnya Sembarang Seperti itu Padahal sudah ada Larangan keras Untuk parkir disana Ya Begitulah Kalau Orang Nah ini Lokasi untuk Menjual ikan Nanti bisa Dari matnya Tapi Pastikan Ikannya Pastikan juga Ikannya itu Sampai mahal Kalau Murah ya Sia-sia saja Ikannya Di item Slash Item Itu bisa Dapat Biasanya Maksimalnya Bisa bawa 5 ikan Tidak bisa Lebih sih Cuman Kalau Ada Masalah Tadi Misalkan Pinjem kapal Gitu ya Nah kapalnya Itu Ternyata Yang pakai Enggak pakai SIM Misalkan Atau Paling tidak Pas mau Menjual ikan Ternyata Naik Mobil Enggak punya SIM Enggak punya STNK Masalah Kriminal Ini Jangan sampai Begini Jadi Dia akan Di penjara Yang tadinya Harusnya Ngejual ikan Tentung Dendanya Bisa Lebih Gede Begitu Jadi Jadi ya Niru-niru Dunia nyata Gitu Sistemnya Itu Kalau Ada Ceritanya Yang Buat Sesuatu Yang jelek Gitu Ya Denda aja Gitu Langsung Biar Yang Bersangkutan Itu Nyernah Nah Dendanya Besar Kali Ya Saya sih Nyernah Jadi Yang jadi Masalah Juga Itu Pembuatan Konten Pembuatan Kontennya Itu Semakin Dia Brutal Gitu Semakin Bagaimana Mencari Perhatian Gitu Wast Timenya Tinggi Tapi Kalau Pembelajaran Atau Kayak Seorang Yang Normal Ya Tidak Akan Laku Ternyata Untuk Khusus Di Youtube Di Tahun 2020 Jadi Tidak Ada Pasarnya Lagi Kalau Dulu Di Berbalik Semakin Dia Gila Brutal Semakin Dia Upper Upper Apa Upper Limit Jadi Ya